ada keganjilan baru-baru ini MK mengeluarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik yang sejatinya itu udah menarik, bahkan menekankani aturan yang sebelumnya dibuat aturan yang sebelumnya dibuat 1 tahun 2013 masih zaman mafur, waktu itu sebelumnya 8 Maret aturan yang dibuat itu konstruksi Majelis Koromartan Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan saran ada satu orang matang kegan konstitusi ada usur pimpinan komisi unisial dan lain-lain sebagainya lalu dibentuk lagi konsep Dewan Etik oleh MK yang sekarang ditempatkan sekretariatnya dibawah sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi padahal seharusnya sesuai dengan Perkursus 1 tahun 2013 itu ditempatkan di KAYE dan gak ada istilah Dewan Etik ini yang menjadi masalah nah apabila kita mengkaji kembali hadirnya KAYE itu kan kita lihat pembahasan ketika Undang-Undang Sampat 5 dibentuk eh dirubah itu untuk menunjang kekuasaan kahkiman dikonstruksikan untuk mengawal Mahkamah Agung lalu ada putusan MK yang 005 itu yang sekarang itu sudah dikesampingkan terjadi oleh MK sendiri nah kalau masalah independensi saya kira ketika kita mengawasi personal hakim ini bukan masalah kelembagaan yang diawasi oleh KAYE gak ada singgung-menyinggungnya antara MK dalam melaksanakan tugas itu akan terpasur karena ini masalah personal dan itu pun jelas etik yang normal etik itu sendiri disetujui oleh kedua lembaga ini nantinya kalau menurut perku tapi ada yang kurang dalam pengawasan tersebut yang pertama itu terkait masa jabatan masih juga dipertahankan 5 tahun dengan 2 kali priori saya sangat setuju apabila menggunakan masa jabatan cukup sekali itu kalau bisa panjang ada kemungkinan malah dibuat untuk sumur hidup kenapa? karena mencari kegarawan itu sangat sulit lalu proses seleksi melibatkan KAYE sekarang sudah di luang tadi perku perihal Dewan Etik seharusnya MK ini menarik kembali aturan itu lalu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu dilaksanakan kalau ada yang bilang kalau implementasi bahwa implementasi dari penataan kontrol ini harus merubah undang-undang dasar saya setuju tapi kenapa berpikir terpurung terus perubahan itu seformis toh konvensi sudah pernah terjadi juga misalnya peraturan pemerintah nomor apa yang nomor X itu nomor 45 Indonesia seharusnya presidensial jadi parlementer itu konvensi yang terhukukan malah teraturkan lalu apa salahnya perubahan ini dituangkan cukup dengan revisi benar-benar terkait perubahan tersebut sebaiknya disetujui oleh DPR tapi dengan catatan kalau bisa masa jabatan ditambah secara menurut partisan oke lah karena ini masalah trauma masyarakat mengembalikan trust MK saya sangat setuju tetap 7 tahun tersebut seseorang yang menjadi calon Hakim Konstitusi itu tidak ada di partai politik pembaruan komprehensif ini yang harus segera dilakukan apakah itu menang-menang kekosan kehakiman makam konstitusi komisi misial karena yang disentuh oleh perku nomor 1 itu hanya makam konstitusi menang-menangnya keperubahan kedua perubahan terkait kekosan kehakiman dan komisi misial ini sendirilah yang harus dilakukan oleh DPR dan presiden secepat baik sekian terima kasih salam dari Pak Jelas baik ada beberapa beberapa hal yang mungkin kita penuh diskusikan ini mengenai Hakim ini Pak mengenai Hakim ini kami dulu punya pengalaman di 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 pres bareng-bareng membunuh membunuh itu yang kita menghasilkan Ibu Faridah ibu juga baik nah anda tahu kalau di tes terbuka banyak orang tahu kita berharap pada waktu itu orang-orang seperti emor yang buku ya atau berapa dan gitu gak mau tahu selalu mereka bilang memang kita ini puluhan dokter kita bikin dokter puluhan dokter kita urus negara itu puluhan tahun anda kan percaya terus suruh tumor kali itu tes itu benar aja terus kita enggak nyari kerjaan lho masa sih kalau ada negara perlu kita pakai lho masa terus terus tes-tes kayak orang-orang jom sikir gitu akhirnya kamu datang itu Pak Profesor Erman Jakob dan masuk akal orang-orang dia dia telfaskan sarjana bikin dokurnya dua puluhan ngurus-ngurus negara dia waktu disekap puluhan tahun terus dites sama Margarita yang menurut dokter kemarin sore kan benar aja maaf-maham gimana kalau kita terbuka nah coba itu dan apa anda percaya bahwa tes terbuka itu terus enggak cicai di Indonesia enggak cicai di Indonesia ya kan padahal pada saya bisakah anda yakinkan pada saya kita sebuah bahwa rekruter terbuka itu tidak atau rekruter terbuka itu adalah cara terbaik penutup seluruh penutup seluruh penutup cicai kenapa rekruter terbuka itu sangat baik dibandingkan tertutup pertama ketika dia terbuka akuntabilitas itu bisa terjaga ketika dilakukan secara tertutup kongkal lingkong akan lebih dimungkinkan yang bikin mahkamah konstitusi itu seperti gadis muda yang manis cantik hebat sekali kan dibikin oleh jim dari sidiki dan kawan-kawan mereka itu jangan lupa tanpa terbuka akhir doang ini bikin kacau makan dari itu yang bikin hebat itu orang-orang itu tidak terbuka saya banyak pengalaman menyeleksi anggota KPUD ini benar ini KPUD ini 38% kekacauan di republik ini karena manusia-manusia yang namanya komisiler KPUD ini pengalaman pengalaman-pengalaman saya misalnya begini ada beberapa tes ada tes kesehatan dia sehat tetapi dari tes psikologi dia gila sebaliknya ada juga yang tes kesehatan dia tidak lolos tapi setelah psikologi ada juga yang tingkat intelektualnya tinggi tapi di tingkat emosionalnya rendah jadi ini saya kira perlu ya tes psikologi seperti ini tapi sekali lagi waktu itu saya bilang ini satu hal yang tidak bisa diganggungkan oleh kami karena ini urusan psikologis urusan teman-teman psikologi jadi kita hanya menerima bersih saja hanya ada beberapa kalkulasi misalnya kalau intelektualnya sekian kemudian tingkat emosional sekian kemudian daya kerjasama sekian itu variatif saya mencatat ada orang yang sangat cerdas tetapi kalau diberikan jabatan itu berbahaya itu bisa berbahaya saya ada satu dari satu universitas paling ternama cerdas tapi secara psikologisnya berbahaya nah karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa oke kalau dokter itu lebih bagus daripada yang ini tidak bahwa itu kriteria formal tetapi untuk menjaga itu kan ada ada parameter lain parameter psikologis selain parameter yang apa kesehatan dan seterusnya karena itu saya pikir ya soal terbuka atau tidak itu keterbukaan tentu penting itu keterbukaan itu kan dalam banyak aspek juga apa bisa dengan partisipasi segala macam ya terbuka begitu prosesnya terbuka tapi ada berapa hal juga yang tidak bisa dibuka seseorang gila itu kan tidak bisa kita umumkan bahwa dia gila masalah masalah orang gila datang ikut tes sakit gimana masalah orang gila datang ikut berdaftar jadi tes sakit ada bisa mungkin ada kita kan tidak tahu ya satu contoh misalnya ini Pak Jimny cerita soal kayaknya teman saya dari ITB dia daftar ke komunasam cerdas sekali apapak kurangnya ITB tapi ketika di tes adrenalinnya terlalu tinggi dan tidak cocok untuk menjabat itu karena dia bisa ngamuk-ngamuk berbahaya makanya dia gak lolos saya bingung sisi lain ada teman dari apa yang ketua gay-gayari itu Dede Utomo itu lolos saya bilang Pak Jimny ini gimana yang jadi kriterianya homoseksualitas karena memang sekarang menurut ada UASU itu kan homoseksualitas bukan penyakit yang ini normal secara seksual dia gila karena dia adrenalinnya tinggi tapi yang tidak normal ada perbedaan oleh interseksual yang menurut masyarakat itu abnormal normal kan jadi masalah kayak gitu jadi saya kira harus komprehensif saja kita termasuk pada hakim-hakim kita tidak tahu kalau di tes akhirnya itu sebenarnya seperti apa kita tidak tahu ini pengalaman pribadi saya jadi lama sekali kita menimbang antara pengetahuan kemudian pengalaman organisasi lalu kesehatan kemudian tes psikologi dan itu variannya banyak sekali tapi kita punya score sampai akhirnya ada orang yang sangat cerdas kita tolak ada orang yang punya tetapi ada yang kecerdasannya tidak terlalu banyak tapi dia mampu bekerjasama mampu berempati segala macam itu dan semuanya tidak tergantung pada kita jadi kalau mas kita dapat poin ya ada satu yang kalau kita sebagai orang hukum dan konstitusi gitu ini soal negara wan bagaimana kita definisikan negara wan ada yang mau beli dulu Pak Brzaduddin Rahab jadi Perdana Menteri umur 38 tahun Pak Muhammad Nasir jadi Perdana Menteri jadi Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri umur 35 Pak Hatto Bung Karno jadi Presiden umur 40 dan Jendral Sudirman Jendral Sudirman jadi Jendral hanya usia 19 tahun jadi gimana itu apakah orang-orang itu tidak saya kira gini ini soal ini ya soal sistem jadi kita kita akan menghindari gerontokrasi negara ini hanya diurus sama orang tua kita tidak boleh ada proses politik proses ketentangan jaraan menua harus lebih mudah cuma begini soal negarawan ini kan ada ini setelah teori saya kira ini juga menjadi saya misalnya ketika itu memang agak sulit ketika menilai seseorang dia memiliki visi atau kemampuan teknis akan berbeda seorang politisi atau seorang administrator dia setelah teknis bagus seorang akademisi mungkin setelah teknis bagus tapi ketika dihadapan pada persoalan kompleks belum tentu karena butuh visi ini yang harus dinilai leader itu kan visi bukan 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 teknis kadang kita terus terang saja kita menyepelekan sonic kita selalu menunggu ini ini profesional tidak profesional tidak baik untuk jadi leader tidak baik jadi leader profesional leader leader itu bukan disitu dia divisi kemampuan menangkap visi ini yang mungkin juga itu negarawan kan itu konstitusi kan itu negarawan betul itu negarawan bagaimana negarawan diberi bentuk negarawan saya kira ada aspek psikologi yang bisa menjelaskan itu tapi saya tidak ekspert disitu tapi ada 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 salah satu bagian yang bisa mengatakan bahwa dia misalnya secara teknis bagus dari sisi empati dari sisi keluasan visi segala macam dia memiliki visi bisa-bisa dinilai tapi bukan itu saja sangat sangat baik 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 budwi silahkan budwi baik terima kasih yang menulis Pak Panglambian ya terima kasih